assalamualaikum untuk video kali ini kita akan membahas cara mengganti font yang lebih simpel ya jika sebelumnya kita harus menggunakan dua aplikasi ya open dan apk editor namun cara tersebut masih bisa sobat terapkan namun jika ingin yang lebih simpel sobat bisa ikuti cara yang akan kita bahas kali ini Nah buat sobat yang baru pertama kali gabung jangan lupa untuk subscribe channel ini biar sobat mendapatkan update terbaru ya dari video kami Oke kalau gitu langsung aja kita mulai pertama-tama silahkan sobat download aplikasi yang bernama zpon ya aplikasinya seperti ini silahkan sobat insta linknya sudah kita sediakan di deskripsi Oke kalau gitu kita buka saja aplikasinya untuk tampilan seperti ini ya nah disini banyak font yang bisa sobat pilih ya ada Myanmar emoji color cool disini saya mau pilih yang yang full aja yang sini banyak sekali font yang bisa sobat gunakan nah disini silahkan sobat install aja ya yang menurut sobat bagus sebagai contoh saya akan pasang yang ini ya yang Aparia label di sini kita download untuk tampilannya seperti ini ya download tunggu sampai selesai kita kembali ya nah disini kita set nah disini kita pilih Oppo dan realme ini nah disini akan muncul notif seperti ini kita pilih aja yang new Oppo atau Oppo versi terbaru ya kita klik OK kemudian masuk setelan disini kita aktifkan kemudian kita install nah jika sudah terinstall kita klik selesai aja akan muncul notifikasi seperti ini ya disini kita kembali aja lah untuk caranya kita kembali nah jika sudah kembali kita masuk ke pengaturan disini kita masuk ke pasar dan kawasan seperti biasa untuk wilayah harus kita ubah ke Myanmar ya agar mendukung karakter dari font yang akan kita pasang pilih Myanmar seperti biasa juga waktu akan mundur jadi harus kita set lagi masuk ke pengaturan tambahan pilih menu tanggal dan waktu disini waktu Myanmar ya jadi kita opkan terlebih dahulu secara otomatisnya kita aktifkan lagi waktu secara otomatis pindah ke waktu Indonesia ya disini saya aktifkan format 24 jamnya kemudian kita kembali up ke lewat masuk ke layar dan kecerahan nah disini kita aktifkan mendukung karakter dai secara otomatis font sudah berhasil berubah ya nah jika sobat ingin mengganti fontnya lagi sobat bisa download kembali di aplikasi font yang tadi ya oke untuk video kali ini cukup sekian semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati